Intro Gedung Bangkrak RS Universitas Tanjung Pura Pontianak terbakar pada Senin 29 Agustus 2022 siang. Kepulan asap tebal keluar dari basement gedung bertingkat yang sudah lama Mangkrak itu. Hingga kini petugas pemadam kebakaran dari berbagai wilayah kota Pontianak sudah berada di lokasi, guna melakukan proses pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran di gedung yang rencananya dahulu akan dibangun rumah sakit ini. Saat berusaha memadamkan api, terlihat ada dua petugas pemadam kebakaran yang pingsan, diduga akibat kesulitan bernafas karena kepulan asap yang sangat tebal. Terlihat dua orang petugas dibawa menggunakan tempat tidur rumah sakit, sembari diberi oksigen oleh petugas rumah sakit Universitas Tanjung Pura. Mohon dahannya rekan-rekan semua, tribunas dimanapun terhadap. Semoga rekan-rekan yang ada di gerda terdepan dalam kasus ini, dalam peristiwa ini. Ini Ada lagi satu orang yang pingsan itu. Pingsan, asap pak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menang. Terima kasih. Terima kasih telah menang. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati petugas pemadam juga terus berdatangan untuk selalu membantu petugas pemadaman ini terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya selamat menikmati